Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung bersama reporter Mario Delima langsung dari gedung persidangan TPKOR Jakarta. Mario, bagaimana jalannya sidang Ahmad Fatanah? Apakah sudah dimulai Mario? Ya Manda, memang sidang harusnya sudah dimulai sejak pagi tadi, namun sidang terkait kasus Ahmad Fatanah belum juga dimulai sampai siang ini. Hal ini dikarenakan karena majelis hakim masih bersidang pada kasus yang lain. Untuk informasi, pada hari ini akhirnya anak dari Hirmi Aminuddin, yaitu Ridwan Hakim, hadir untuk menjalani sidang pemeriksaan di TPKOR. Ridwan memiliki perantaraan yang penting dalam pertemuan Elda dengan Ahmad Fatanah di Malaysia dan Ridwan juga disangkakan memiliki peran untuk menekan Elda dalam beberapa transaksi. Namun ketika kami temui sebelum sidang dimulai, di tempat tunggunya, Ridwan menolak untuk memberitahu bagaimana ia akan menjalani sidang ini dan apa saja yang akan ia berikan, karena ia akan mengatakan setelah sidang dimulai. Dan untuk sidang kali ini, TPKOR juga mengundang dua saksi dari ahli bahasa Arab terkait dengan beberapa percangkapan yang dilakukan oleh Ahmad Fatanah dan juga LHI dalam beberapa percangkapan yang sudah direkam oleh KPK, Amanda. Lalu Mario, apa saja agenda sidang hari ini? Ya, selain sidang Ahmad Fatanah, nanti setelah sidang tersebut akan dilakukan sidang dengan arat-arat kesehatan, yaitu dengan terdakwa Ratna Dewi Umar. Seperti kita ketatui, mantan pejabat dari Kementerian Kesehatan ini akan menjalani sidang fonis pada hari ini. Namun, kembali sidang tersebut mundur karena hakim masih menjalani sidang lain, Amanda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus tunggu perkembangan selanjutnya bagaimana jalannya sidang Ahmad Fatanah dan juga sidang-sidang lain dari TPKOR hari ini. Mario Delman merupakan langsung dari Gedung Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.